Intro Hai selamat datang di channel saya Wahyu Jangan lupa untuk subscribe dan klik gambar loncengnya Agar anda selalu menerima update dari channel ini Mungkin ada beberapa dari kalian yang bertanya-tanya Bagaimana alur penumpang di Bandara Samratulangi setelah proyek ini selesai Di video kali ini, saya akan menginformasikan alur penumpang di Bandara Samratulangi Baik untuk penumpang keberangkatan maupun kedatangan Untuk penumpang yang akan berangkat, hal pertama yang harus dilakukan adalah Check-in di area check-in lantai dasar Setelah itu, penumpang naik ke lantai 1 Untuk memeriksa dokumen dan barang yang dibawa di security checkpoint Dari security checkpoint, anda bisa menuju ke pintu keberangkatan sesuai yang tertera di tiket anda Selama menunggu pesawat, anda bisa bersantai di area boarding Baik itu di penerbangan domestik maupun internasional Terima kasih telah menonton! Khusus untuk penumpang penerbangan internasional, anda harus melakukan pemeriksaan di area passport control sebelum keberangkatan Jika ada yang perlu anda tanyakan, anda tinggal menuju ke customer service yang berada di area tersebut Sambil menunggu, anda juga bisa mengajak anak anda untuk bermain di kids area yang berada di sekitar area boarding Sekarang kita lanjutkan dengan alur penumpang kedatangan Dimulai dari garbarata, penumpang masuk ke bandara melalui pintu yang ada di lantai 1 Kemudian penumpang menuju ke area pengambilan bagasi yang berada di lantai dasar Tentunya proses ini dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh imigrasi, biaya cukai, serta beberapa instansi terkait sesuai kondisi saat itu Setelah proses selesai, penumpang dapat keluar melalui pintu yang telah disediakan di lantai dasar Well itu tadi video kita kali ini, semoga berguna dan sampai ketemu di video berikutnya Bye bye